Hai salam assalamualaikum Waalaikumsalam Halo kesayangan jumpa lagi dengan saya Reni Wong Deso di sebelah kiri ada Maksun ada Pak Api dan di depan saya ada Mbak Sus Oke teman-teman jadi di kesempatan hari ini masaknya libur dulu ya karena penolnya isik baksonya isik jadi kita makan bakso yang kemarin sisa yang kemarin ya kita hari ini mau unboxing ya oleh-oleh dan juga ini sabun yang tadi pagi aku beli sama suami ya oke langsung saja buat teman-teman yang penasaran Kita hari ini unboxing apa saja dan dari mana saja jangan kemana-mana stay tune Oke pertama ini dijelasin sih Mak ini dari keluarganya Salimbrot Bajidot dari Lampung Terus ini kaos ini kaos dari anaknya Mbak Ni ya kemarin datang teman-teman Ini buat giveaway ya jadi sabar dulu soalnya kecipirnya tuh belum dipanen hari ini kebetulan hujan teman-teman ya oke Ini dari anaknya Mbak Ni terus ini oleh-oleh dari Jerman Jadi semalam itu Mbak Mimin datang kesini Ini sampai jam 10 jam 11 malam kita ngobrol sama temannya bikin video teman-teman karena Mbak Mimin kesini tuh sama temannya yang baru ada datang dari Jerman dan juga suaminya ya Saya mau bikin video juga kurang enak karena pertama kalinya Mbak Mimin ngajak temannya oke Jadi Mbak Mimin kemarin datang buat teman-teman yang bertanya Mbak Mimin kok gak datang Mbak Mimin kok gak datang Mbak Mimin datang tapi saya gak bikin video teman-teman oke Nah aku dapat oleh-oleh dari Jerman ini ini keju kesukaanku kriar Dapat dua Terus ini salami ini halal loh teman-teman kalau tiba-tiba mau icap-icap juga boleh Ini halal dari Jerman juga mau tak icap-icap Mangannya kayak gini dipotong-potong di mam Pak Apik ini Maksud ini Nih Mbak Sus Bu Aisyah Semuanya gak mau Yowes biar Pak Joko aja Aku sedang di kulkas dulu aja ya Nah Yowes tak masukin di kulkas dulu teman-teman Gini aja wes Nah oke Terus ini dari CFV Jadi CFV itu yang kemarin itu baru pulang dari Australia teman-teman Nah ini kayaknya belinya di Bali ya Tidak mungkin bawa dari Australia Jadi lihat belinya di Bali Nah ini roti sehat Nah ini kesukaan ibu Joko teman-teman Tuh lihat Nah ini biasanya nanti tak potong-potong Terus tak masukkan ke freezer Kayak gitu dipotong-potong Satu porsi satu porsi kayak gitu Ya Dibelikan dua tuh Aduh Banyak teman banyak rezeki Nah ternyata banyak yang kangen sama CFV juga ya Dia sekarang tinggal di Australia sama suaminya Jadi Mungkin tiga atau empat bulan sekali pulang ke Indonesia kayak gini Pengen coba tadi mbeti lu ya Roti Enggak 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 Jadi nanti ini tak potong-potong Tak masukkan ke freezer Jadi seporsi-porsi gitu Kalau sami makan Tinggal tak keluarin Nanti dibangan sama keju Dikasih tomat Sayur Kayak gitu teman-teman sama salami biasanya Salami Iya Iya sih kok biasa itu Oke Ini dari Lampung Jadi Mbak Salembrot beberapa minggu atau bulan lalu kan pulang ke Lampung Jadi ini titipan dari Lampung Ya Dari Mbak Nung Mbak Iti Dari Salembrot Pokoknya maturnuun Semuanya tidak terkecuali Semoga ya Buat teman-temanku semua Buat keluarga online Semoga selalu Bahagia Rezekinya banyak Panjang umur Dan sehat selalu Dan juga buat tinggal dulu ya Mbak Sehat selalu Panjang umur Wih Bau-baunya itu Kayak ada ikan-ikannya gitu guys Biasa di Lampung ada ikannya gitu Oh Apa ini ya Biuh 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 Apa ini Banana chips Cerepeng 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 Terus ini apa ini Oh Ini ladrang Oh ini cemilan Ini Ini dipangannya Biasanya 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 Ini apa ini Cips Ini juga Cerepeng Mbak Susu Pak Apik Mbak Susu Ini juga Cerepeng 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 Ini udang Oh Wih Ini mantep ini Udang 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 kering Udang kering Ini Ini dipayak Ini yang fresh Ini Ini Ya Terserah Gula Gula Kelek Gula Gula Ya Tuhan Ya Ini Senang ini ah seneng kamu nah wah maksud itu kayak dapat bener-bener harta karun kalau dapat ikan asin itu terus ini apa lagi Oh ini kropo ewenak ini Mbak Nung gisingai kalau dulu kan almarhum makwek ya sekarang diteruskan sama Mbak Nung Mbak Nung terima kasih pokoknya terima kasih buat keluarga Lampung keluarganya Salembrod Kakung Mbak Itik ya oke apa ini? ayo mak tolong ini dibuka ini apa ini? dikasihkan aku jauh-jauh dari Lampung ya Tuhan terus kemarin juga bawa apa namanya itu manggis oh iya terus yang apa yang kemarin dari Mamanti Pak Kamen Pundet Pak Duren enggak nah kemarin tuh ke kebunnya Mamanti juga dikasih apa buah Mak tolong Mak apa nih wih apa manggisnya banyak banget rezeki temen-temen temen-temen jadi tadi pagi itu sampai cerita ya aku bangun jam 7 terus nunggu suami bangun siap-siap keluar ada juga kepentingan di luar temen-temen cobek batu dari batu oh iya jadi hari ini kita itu enggak bikin video masak terus bakso kita juga masih kan jadi ya wes dihabiskan dulu ah iya oh cobek maksun tambah koleksi wes ini batu ya dari batu eh tapi modelnya lucu ya kotak ya ya ampun temen-temen jauh-jauh dari hati-hati lo yo meneksi gel jauh-jauh dari Lampung kebanyangi bawa cobek temen-temen apresi tenan maturnuun ini amit nah terus ini kemarin juga dibawain salembrot loh ini apa namanya manggis nah ini kaosnya sebentar ya tak unboxing dulu wes mulai wes ah ini ini apa itu namanya ya dari bodyshop oh suami temen-temen buat di rumah jadi sampai kutu farbunya dirumah keluar tuh beda-beda ya wes bening guliseng gulik-gulik kono suamiku tuh ya segini tuh ya enggak sampai satu bulan temen-temen sabun nah tadi beli berapa ya 300 lebih lah kalau nih 200 lebih harganya kali diskon wes ngunai kalau aku jujur lebih suka sabun batangan kayak gini ini harganya ya diomongnya si doni yo nanti ada yang tanya mbak ini berapa harganya ya ini harganya 99.000 temen-temen ya wes tapi aku suka banget ini enggak tahu kenapa aku bodyshop yang batangannya aku lebih suka daripada yang cair kayak gini nah kayak gitu ya nah terus ini aku beli maskara gas maskaranya sampai kering sampai an nah tuku maskara tuku foundation foundation ini bine kandel raine mak jadi dikeiki langgadepi wong sing sing apa sing julid-julid aku kudu raine dikeiki ngomong nikijen nikijen iku sing julid-julid kudu dikeiki mak jadi bintabel karena tadi ada kepentingan jadi sekalian belanja ya temen-temen sampai si dodol sabun apal tapi yang bujuku ini kayaknya kayak ini loh nah ini omah yg farfum langit mulak bujuku kaya masih murah-muran ya ayo suami temen-temen dirumah pakai farfum apa enggak sampai itu kalau habis mandi dia tuh harus pakai katanya kalau habis mandi nggak pakai farfum kayaknya kayak orang nggak habis mandi pokoknya farfum kayak gini ya aku habis satu sama iku ada empat atau lima temen-temen kayak mandi dia tuh kakak farfum kayak orang mandi bener yowes nggak apa-apa wes karena dia yang cari uang ya gula duduk iku mak ongku roti roti nggak manis iku teh sekarang ini yang yang keberapa satu dua tiga empat yang keempat ini kaos nah kaos ya harap sabar semuanya ngosin nilai siapa yang dapat kaos benti medilwe lah biar dipilih pilih ya mak ya jeneng-jeneng ya mak ya nah ini cukup yuk nama-nama nih satu dua tiga empat lima enam tujuh delapan sembilan sepuluh sebelas dua belas ada dua belas temen-temen ini buat jeneng-jeneng menang mak oke ini kaosnya ya ini buat giveaway temen-temen oke terus ini ah ini nah semalem tuh dibawain enggak semalem sih kemarin ya kemarin sore ya mbak sus ya dibawain tiga sama mama nti duriannya yang satu tak bawain mbak mimin semalem oke saya ngaku ambil yang ini aja yang gede ya wes kono jemuk jemuk awam nah ini ya wes ini banyak banget kan lihat kasih lihat oleh-oleh jansa umbruk ini grupnya uwe enak mah oke mbak susu jemuk siji pak api sama maksun terus kita dipangan pisan wes soalnya wes beberapa bulan harus dimakan itu ya oke temen-temen kita mau makan durian dulu apa gimana ayo langsung dibuka was ya duriannya ya lanjut kita makan durian monggo oke langsung nah habis unboxing langsung kita belah durian di sore hari loh 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 ini parah ini loh loh tadaaa wuuu monggo papi coba coba jangan dilihat aduh rusak temen-temen ternyata tapi ada yang bagus kok papi ya saman saman mantan coba maksun coba maksun coba maksun wes boka kabah yoh ini juga kayak gini enggak dimakan ayo soalnya kok takutnya sama jereman manggih seh enggak makanannya nah toh ya tangan-tangan maka ayo kecut rangan maka kayak ya berpon enak oh oh meskipun kayak gitu enak ini kalau dagingnya malah kayak mbak sus bu udah honyi hehehe kata nontonnya udah coba 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 guys monggo kesayangan tak coba ahaha kore gede sih nih guys gede 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 ini masih agak tebel ini enggak enak jadipan ngomong gini eh enggak ngomong tak maniki om pengen doyan saya lali nyalak tidur si kembang gaya mbak sus gunyungan mak sun di tidur si kembang bintangin tuk jodoh bule ayo doleh resin isinya pak api ngeliat videonya kemarin itu mak sun dimandiin kembang sama pak api kekal kekal siapa ntutuh video ini mbak sus ular pak yang ngeliat supaya dipangan iya kecut iya kecut iya kek ya gental anda tukar nunggu kari kaya pun pak sun uriahunyik merengis apa tipis banget ini tipis seru ya tipis seru ya tipis kaya maksun ya bu gepeng kayak pak api belum meletak tapi lagi ya bu ya enggak bener kalau pak api tapi lagi ini pak api enak-enak ini pak ini enak ini ini jangan nganu apa tipis soro nah itu baru ngga langsung kecelep untuk ngga kecelep iya aku mau merekes makannya iya aku mau ngerekes makannya ini temen-temen kasih liat lo jelek ini lo ini pak sunya masih ada temen-temen tinggal dipanasin aja terus ini rotinya sudah saya potong-potong tinggal saya bungkus terus saya masukkan di freezer oke kesayangan video unboxingnya sampai disini dulu terima kasih banyak buat maksun mbak sus dan pak api sudah pulang temen-temen ya dan terima kasih juga buat kesayangan ini wong deso yang selalu setia menonton video saya maturnuon dan jangan lupa buat temen-temen yang pertama kali bergabung subscribe like dan komen biar saya lebih semangat lagi bikin kontennya ya mak iya iya berjuang terus berjuang terus semangatnya 45 ya mak iya kayak membarang-membarang nah semenjak dimandiin apa 150 juta Indonesia Indonesia habis mandi kembangnya sekarang auranya beda temen-temen kayak setiap hari itu berbunga-bunga gitu iya mak berarti harus sering-sering kita mandikan bunga mbak sus bapak aku ngomong eh lemar apa lemar itu oh iya maksud tanya oke aku jelaskan jadi tadi pagi itu aku ke dokter temen-temen ngambil darah jadi saya itu setiap tiga bulan sekali itu ngecek darah saya nah ini terus vlognya bersambung nah karena maksud tanya iya weh saya jelaskan karena beberapa kali kalau ada ini stiker disini mbak Renny habis ambil darah ya itu banyak banget yang tanya iya nah ini iya tadi ngambil disini nah tadi pagi kan aku aku dari semalam jam 8 itu udah gak makan apa-apa sampai tadi pagi saya ke dokter ya jadi harus puasa temen-temen intinya ya boleh cuma minum air aja jadi gak boleh makan dari jam 8 itu sampai besok pagi saya ke dokter nah ini biasanya diambil disini ya karena lumayan besar disini apa namanya ototnya itu loh buat pengambilan darah ya nah karena saya pakai embodi jarumnya tuh katanya meleset jadi darahnya tuh kayak keluar akhirnya ditutup disini terus pindah kesini nah jadi ada dua gitu ceritanya ya maksud ya oke iya ini udah dicopot kayaknya udah gitu oh iya gak wis wis gak mampet nah wajar gak gede nih oke maturnuan teman-teman jangan lupa bahagia dan bersyukur love you all mwah 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 bye bye semuanya tidur sekali makan jambu tidur sekali makan jambu di sore hari huuh turu habis jambu ini kek ikar kembalai ibu cerendok ibu enak saya tidak coba saya ingin tidur merah kapi itu enggak bisa manpangannya pas lah itu gede ini orang gaya makan harus turun-turun ini codot gede ini ini codot gede ambas codot codot codotnya makan jambu kayak gede mbak sis pulang teman-teman dadah gak dadah mak halo semuanya teman-teman selamat menikmati